Hey guys, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channelnya Dinda Mira Sebelumnya kalian harus nonton video ini selama selesai Karena di video ini akan ada berbagai macam informasi yang insyaallah berguna untuk kalian Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu ke bawah, nyalakan dulu notificationnya Supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku update video Like dan share juga video ini Supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang sama dengan kalian Well, hari ini aku mau review salah satu produk makeup lokal Indonesia Yang dia juga halal Baru-baru ini dia mengeluarkan produk baru Beberapa produk baru Dan salah satunya mau aku review hari ini Gak cuma mau aku review aja Tapi juga mau aku bandingkan dengan produk lainnya Yang juga masih satu brand Brandnya apa? Pasti kalian udah tau Yaitu Wardah Nah, hari ini aku mau nge-review Instaperfect by Wardah Ini yang Mineral Light Made BB Cushion Dari packaging luarnya aja Kelihatan banget kalau dia mengusung unsur elegan Disini warnanya juga elegan banget Gold, rose gold gitu Dicampur dengan warna ikoniknya Wardah Yaitu hijau Tosca Dan disini tertulis perfect radiant matte in a second Berarti hasil dari BB Cushion yang mau kita pakai ini Harusnya adalah matte di wajah Nah, disini juga tertulis kalau Mineral Light Made BB Cushion ini Dengan smart high coverage Teknologi serta mineral light fix Bahan mineral natural yang menjaga kulit tetap terhidrasi dari dalam Dan memberikan cooling sensation di kulit aktif sekalipun Kini wajah tampak perfect radiant matte Jadi walaupun matte Dia tetap menjaga kulit terhidrasi dari dalam Jadi matte tapi gak kering gitu loh Langsung aja Oh ya ini aku pilih shade yang fair Nomor 11 Aku pilih via e-commerce gitu Dan dia ngasih beberapa pilihan shadenya Cuman kalau misal dilihat dari warnanya doang Kayaknya agak bingung gak sih Agak gambling buat naro di skin tone kita tuh Kira-kira tuh cocok atau enggak Nah, menurut aku Seharusnya kalau berjualan e-commerce Atau berjualan di online Sebelum launching sudah mempersiapkan Kayak beberapa macam model Yang dia itu memiliki warna skin tone yang berbeda-beda Jadi kita tuh bisa menyesuaikan kira-kira Karena kulit kita tuh Sama dengan model yang mana nih Nanti kalau misalnya sama misal dengan model A Maka kita bisa ngikutin pilihan shad yang dia pake Itu saran dari aku sih buat Wardah Jadi kita gak bingung nih Kalau mau beli online Sebenernya agak gambling juga sih Kebakal ketuaan atau kemudahan Well, kalau dilihat dari dalemnya Kayak gini Jadi kelihatan ada kameranya Karena dia kaca gitu Bener-bener elegan Ini warnanya Kalau aku gak salah Kayak gold gitu Ini gold muda, ini gold tuanya Ada tulisan Wardah dan Insta Perfectnya Di belakangnya ada tulisan lagi Wardah Insta Perfect Mineral Lightmate BB Cushion Yang shade 11 Fair Dan ada juga expire date-nya Ini masih 2021 Anyway, ini sebenernya sudah launching Dari beberapa minggu yang lalu Aku pun udah punya ini Dari setelah launching Karena aku penasaran banget sama produknya Cuman aku baru sempat untuk review Ini kalau kita buka Dalemnya kayak gini Ini ada kacanya Bener-bener elegan sih Untuk produk lokal Dengan harga yang terjangkau Menurut aku Ini cukup terlihat elegan Dan cukup bikin penasaran Buat dicoba Karena dia BB Cushion Ini dia jadikan cushionnya Ini udah kelihatan kan Udah pernah aku pake Dan karena aku mau review ini Liat dong Ini bisa dibuka Dan aku belum nyopet Stickernya Aku cuman pengen ngelaskan tau ke kalian Jadi setelah ini Masih ada Lapisan lagi Yang nantinya Kalau dibuka Ini adalah produknya Oke Langsung aja Jadi ini aku pilih Varian yang fair Kalau dari e-commerce sih Kayaknya ini adalah Varian warna termudanya Kenapa aku berani buat Pilih yang muda Karena kalau ketuaan kan Malah jadi hitam Abu-abu gitu kan Kalau kemudahan Aku masih bisa combine Dengan bedak lagi Jadi bisa menyamaratakan Warna kulit aku Dan sekarang Kita coba aja Insta Perfect Boy Wardah Aku mau coba di satu sisi ya Di kanan ini sebenernya Kulit aku lagi agak merah-merah Gak tau kenapa Kayaknya karena cuaca Atau air Tulisannya sih High Coverage Kita coba aja Kayaknya gampang banget Tinggal di Tap-tap Sebelumnya Ini aku udah pake Pelembab dulu Supaya muka aku Nggak kering Dan langsung aku Taruh produknya Di wajah aku Ini tap-tap lagi Nah kebetulan Ternyata warnanya itu Pas sama warna Muka aku Nggak terlalu keterangan Tapi pas Dia satu Tingkat di atas Warna Wajah aku Ini aku mau coba Nutupin Merah-merah Di pipi Ini aku udah pake Produknya Dan yang sini Yang belum Keliatan disini Masih banyak merah-merah Yang dia belum ke cover Sama apapun Urat-urat Aku masih keliatan Dan yang sini Dia udah ketutup Ini hidungnya Belum aku pake Belum aku pake ya Dan yap Cukup well cover Ini warna merah-merahnya Udah ketutup lagi Hasilnya beneran Ini bisa liat kan Kalau misalnya Perbedaan setengah ini Versi pake Versi Nggak pake Tuh Masih keliatan Merah-merahnya Nah karena dia BB Bukan foundation Jadi formulanya Dia itu Lebih ringan Daripada foundation Jadi ini Pas banget Buat kalau kalian Pake untuk sehari-hari Buat aku Aku Pasti pake BB CC Or DD Biasanya aku pake Ini Ini DD cream Dia malah Lebih Light lagi Lebih ringan lagi Nah sekarang Aku mau membandingkan Insta Perfect by Wardah Yang BB Cushion Dengan Wardah DD cream Ini yang biasanya Aku pake Nah sekarang aku membandingkan nih Wardah Insta Perfect Seharga 175 ribu Kalau aku nggak salah Dan Wardah DD cream Seharga Kurang lebih 30 ribu Nanti Bakal aku pilih Mana yang Menurut aku Paling bagus Aku sehari-hari Biasanya pake Wardah yang ini Ini bisa ditemukan Di drugstore Manapun Dan harganya Bener-bener terjangkau Banget Dan awet banget Jarang aku beli ini Kayaknya nggak habis-habis gitu Sekarang kita pake Cukup Kita teskan segini aja Dan Kita usap Aku Ya biasanya gini aja Pake tangan Nah Kalau yang DD cream ini Yang aku Pake dari kemarin Dan tuh Menurut aku Hasilnya dia tuh Dewy gitu Dewy itu Hasilnya kayak Agak basah Kayak sentuhannya Kayak basah Glowing gitu loh Tap-tap aja Aku dab-dab aja Dia juga bisa cover Walaupun nggak full cover Sudah Sekarang Aku di kiri Aku punya Instaperfect by Wardah Yang hasilnya Made Beneran Made Dan yang di kanan sini Aku punya DD cream by Wardah Yang hasilnya adalah Dewy Cuman warnanya Kalau ini Sedikit agak Di bawah Warna skin tone aku Kalau ini Di atas skin tone aku Kalian bisa milih Nggak nih Menurut kalian Bagus yang Kanan Hasilnya Dewy Dia lebih light Atau Yang instaperfect Yang made Kalau aku personally Aku Aku lebih suka yang ini Karena Oh iya sebelumnya Aku belum ngasih tau Kalau kulit aku itu sensitif Dan Aku punya Jenis kulit yang kombinasi Jadi kering dan Berminyak Nah kalau yang ini Aku ngerasa Formula nya Dia itu lebih meresap Dia lebih bikin Wajah aku Lembab Kalau yang ini Karena hasilnya made Jadi dia Bener-bener Apa ya Menurut aku sih Jadi kayak wajah aku Jadi terlihat Teksturnya gitu Kalau yang ini Dia lebih lembut Cuman Kalau aku bilang Bagus apa enggak Bagus Hasilnya bagus Aku pun suka Cuman Untuk sentuhan Akhirnya Aku lebih Milih ini Which 175.000 Dan 30.000 Menurut Adina Amira Lebih menang 30.000 ini Yang seharusnya Seharusnya ya Kalau 175.000 Kan berarti Hampir 6 kalinya ini Formula nya Seharusnya Lebih bagus 6 kali Cuman Untuk Adina Amira Aku lebih pilih ini sih 30.000 Cukup Buat Adina Amira Tapi aku enggak bilang Ini enggak bagus Ini tetap bagus Aku juga bakal Pakai ini Mungkin Pelembabku Nanti aku tambahin Kali ya Kalau misalnya aku pakai ini Supaya enggak terlihat Banget teksturnya Menurut kalian Gimana guys Kalian tim Didi Krim Atau tim BB Cushion Insta Perfect By Wardah Oke guys Gitu aja video aku Kali ini Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan cukup Menghibur kalian Komen di bawah Kira-kira kalian mau Aku bikin video apa lagi Dan komen menurut kalian Video aku kayak gimana Sampai bertemu di video selanjutnya Jangan lupa like Dan share Kalau menurut kamu Video ini layak Untuk dibagikan Ke teman-teman kamu Dan subscribe Supaya kita bisa bertemu lagi Di another chance See ya Sebelum aku pergi Bener-bener affordable Banget Buat aku Dan hasilnya pun Bagus Jadi ya Kalau ditanya mau beli lagi Mau pakai lagi atau enggak I said yes Sampai jumpa